Maka mengeluarkan senjata tajam, sebilah pisau yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah luka pada dada kiri yang mengakibatkan... Terhadap 4 kasus pembunuhan diungkap dalam waktu 7 jam di mana diketahui penemuan maya pada hari Minggu jam 16.00 dengan jenazah memiliki luka tusuk sebanyak 3 luka tusukan yang pertama di luka tusuk di dada kiri menembus ke jantung, kemudian di lengan, kemudian di jari menangkan korban, Bahwa karena dikeluarkan dari grup WA, setelah dikeluarkan dari grup WA, tersangka mendatangi korban, menanyakan kenapa dikeluarkan, kemudian terjadi cekcok mulut, terjadi perkelahian, dan akhirnya tersangka mengeluarkan senjata tajam, sebilah pisau yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah luka pada dada kiri yang mengakibatkan... ...probek pada jantung sehingga korban meninggal dunia. Keterbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kami lapisi lagi dengan pasal 338, yaitu pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun penjara. Kami lapisi lagi dengan pasal 352 ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kami lapisi lagi dengan pasal 352 ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Di mana diketahui penemuan mayat pada hari Minggu jam 16.00 dengan jenazah memiliki luka tusuk sebanyak 3 luka tusukan. Yang pertama di luka tusuk di dada kiri menembus ke jantung, kemudian di lengan, kemudian dijerat menanggalkan motif. Bahwa karena dikeluarkan dari grup WA, setelah dikeluarkan dari grup WA, tersangka mendatangi korban menanyakan kenapa dikeluarkan. Kemudian terjadi cekcok mulut, terjadi perkelahian, dan akhirnya tersangka... Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!